Ya buah! Waaaaaah! Idih-idih, cowok ini kok jadi Wonder Woman? Segitu ngefans-nya ya? Aku juga sih, cuma aku malu kalo harus pake kostumnya Mbak Gal Gadot. Nggak masuk, cempit! By the way, kamu udah pada nonton Justice League belum? Gimana? Keren nggak? Aku sih sukanya sama Mas Aquaman. Duh, bodinya itu lho! Anyway, buat kamu yang ngefans sama Justice League, aku punya banyak rekomendasi teknologi yang wajib kamu lihat, yang bisa bikin kamu jadi anggota Justice League. Apa aja tuh? Subscribe dulu ya, Gang! Pertama, 4MM Jetpack. Alat ciptaan mahasiswa Universitas Arizona Amerika Serikat ini, bisa bikin kamu lari cepat kayak The Flash, Gang. Nama 4MM sendiri adalah singkatan dari 4-Minute Mile, alias tantangan dalam lomba lari di mana kamu harus berlari sejauh 1 mil atau 2 km. Dalam waktu 4 menit aja, Gang! Kamu harus berlari dengan kecepatan 24 km per jam dan nggak boleh turun lho! Bolehnya naik? Bisa! Teknologi 4MM Jetpack konsepnya simpel banget, Gang! Jetpack yang biasa dipakai buat bikin orang terbang kan arah jetnya ke bawah tuh. Nah, ini ditarik arahnya aja di ke belakang dan dikurangi daya dorongnya untuk membantu kamu mencapai kecepatan 24 km per jam pas lari. Tapi, nggak sampai terbang! Bisa lah ya, dipakai buat lari ngejar kendaraan umum pagi-pagi? Aku mah maunya digendong aja sama kamu! Kedua, Talos. Singkatan dari Tactical Light Operator Sue. Baju exoskeleton ini bisa bikin kamu kebal tusukan dan peluru macem-anemen, Wonder Woman atau Cyber Cat. Yup, menggunakan teknologi Liquid Armor. Baju Talos memberikan penggunanya kebebasan bergerak karena Liquid Armor sifatnya lunak dan lentur. Tapi begitu dirangsang, pakai aliran listrik bisa mengeras dan menghadang peluru atau tusukan, Gang! Udah gitu, Talos dilengkapi dengan sistem pertahanan hidup yang selalu memonitor vitalitas penggunanya. Dan dilengkapi juga dengan sistem penghangat dan pendingin untuk membantu pengguna menyesuaikan diri pada kondisi sekitarnya. Udah dikembangkan sejak tahun 2013 oleh ilmuwan Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Talos diharapkan akan mulai digunakan oleh militer Amerika mulai tahun 2018, Gang! Duh, ngeri! Tapi, orang-orang kita kan ada yang ditusuk, makan beli, gak ada yang pakai baju spesial. Hmm, kayaknya disantai juga koslet baju ini, Gang! Ketiga, Daedalus. Baju exoskeleton yang ini sayangnya gak bisa bikin kamu kebal, Gang. Tapi, bisa bikin kamu terbang kayak Iron Man, Cyborg atau Superman. Yup, Daedalus dilengkapi dengan enam mesin microjet yang diklaim bisa menerbangkan kamu sampai kecepatan hingga beberapa ratus kilometer, Gang! Namun, menurut penemunya Richard Browning, seorang pengusaha Inggris, dia masih belum berani untuk mencobanya. Browning sendiri mulai mengembangkan Daedalus pada tahun 2016 silap, setelah bereksperimen menyentarkan mesin turbin pada badannya. Udah gitu, Daedalus juga dilengkapi dengan helm yang bisa menampilkan berbagai macam informasi, seperti bahan bakar via wifi, Gang! Kamu yang tertarik beli, sabar ya! Karena Browning belum punya rencana untuk mengkomersilkan penemuannya ini. Hmm, orang kaya nemuin baju yang bisa bikin terbang. Kok ceritanya kayak familiar gitu ya, Gang? Keempat, Wifi. Kamu yang suka salah nyebut wifi jadi wifi, ternyata pada ngomongin teknologi canggih yang bisa bikin kamu ngeliat tembus tembok macam Superman pakai sinyal wifi ini, Gang! Yup, lagi-lagi dikembangkan oleh MIT, teknologi ini menggunakan Radio Frequency atau RF untuk menangkap sinyal wifi dan mengubah sinyal menjadi bentuk visual yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi kamu, Gang! Yup, prosesnya sendiri agak ruwet, Gang! Pertama, alat wifi ini akan mengirimkan gelombang wifi menembus tembok yang akan dipantulkan oleh semua objek yang berada di sisi lain tembok, termasuk manusia, Gang! Dan alat ini menggunakan dua antena yang mengirimkan sinyal berlawanan. Hanya pantulan yang berubah di antara sinyal kayak gerakan manusia yang bisa tertangkap dan terlacak, Gang! Wih, tapi sekeren-keren yang bisa liat tembus tembok, masih lebih keren yang bisa liat aku tanpa topeng! Siapa? No comment, aku! Terakhir, Triton! Kamu pengen bisa bernafas dalam air kayak aku amin gak, Gang? Yup, teknologi Triton bisa bikin kamu bernafas dalam air tanpa perlu pake tangki oksigen selama 45 menitan sampai kedalaman 15 meter, Gang! Wih, yang suka liburan ke pulau terus foto dalam air, kayaknya wajib ya bantuin campaign alat ini biar cepet kejadian di website crowdfunding Indiegogo! Eh, udah enggak ya? Sorry, Gang! Ternyata scam! Wuh! Ya, sementara buat para aquaman, aku rekomenin Skorkel dulu aja ya! Alat ini emang gak sekerang Triton bentuknya, cuma kaya tabung doang dan harus kamu pompa dulu! Tapi, dia bisa bikin kamu bernafas dalam air selama 10 menit dan pastinya gak dalam-dalam ya berenangnya! Skorkel sendiri udah bisa dibeli dalam jumlah terbatas dengan harga 200 dolar! Alias 3 jutaan, Gang! Hmm, mending tahan nafas deh! Nah, itu dia Gang! 5 teknologi canggih yang bisa bikin kamu jadi superhero ala Justice League! Tinggalkan komen, like dan share video ini sebanyak-banyaknya! Lanjut nonton video ini aja yuk! Ada sosok dibalik suara video Jalan Tikus! Mau tau siapa aku? Hihihi! Serta video persembahan Dr. Babe, yaitu 4 Ciri-Ciri Wanita Hiperseks! Jangan lupa buat subscribe channel Jalan Tikus ya! Love y'all! Mwah!